Halo Taurus, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kisah percintaan kamu kali ini seperti apa boleh kalian fokuskan pada pasanganmu dan disebutkan namanya aku akan mencoba menarik energi percintaan kalian seperti apa situasinya sekarang mungkin nanti akan ada pesan ya yang bisa kalian ambil untuk menemukan solusi dari hubungan kalian disini ada calling in your soulmate ada yang masih ingin terkoneksi dengan kamu bahkan disini dia meminta kepada angel sang maha pencipta atau alam semesta terserah kalian ya mau nyebutnya seperti apa nantinya dia ingin memanggil kamu meminta ya pada alam semesta untuk terhubung lagi dengan kamu terkoneksi lagi dengan kamu gitu ya oke aku akan coba tarik energinya dari kartu tarotnya nih seperti apa the power reverse the sound reverse oke apa tuh 5 of wands ya kemudian 9 of pentacles 7 of pentacles kemudian 7 of sword reverse the tower reverse ada seseorang atau hubungan kalian ya lebih tepatnya lubuh hubungan kalian ini sebenarnya itu udah udah diambang kehancuran bahkan mungkin sudah tidak bisa tertolong lagi mungkin kalian sudah berpisah disini ya udah ya udah hancur tapi ada entah ini kamu ataupun dia yang tidak rela untuk ditinggalkan jadi masih bertahan dengan perasaan ini perasaan cinta perasaan sayang perasaan ingin tetap bersama lagi terkoneksi lagi terhubung lagi ya the tower tapi the tower ini artinya adalah ya dia harus menerima situasinya memang begini kalian sudah berpisah gitu ya mau gak mau harus terima hubungan ini memang harus berpisah tapi dalam hati dia orang ini tidak terima kalian berpisah koneksinya terputus itu dia gak terima dia belum bisa menerima itu belum ikhlas gitu ya oke kemudian ada the sun oke oh iya aku tadi belum bilang ya pembacaan ini bisa vice versa ya bisa ini perasaan kamu atau situasi kamu atau ini bisa perasaan si pasanganmu atau orang yang kamu fokuskan atau situasi dari orang yang kamu fokuskan jadi kalian situasikan aja kondisi dari pembacaan aku ini ketujuhnya ke siapa tapi intinya ini energi dari si taurus ya bisa ini taurusnya kamu atau ini taurusnya pasanganmu atau ini pembacaannya bisa vice versa ini bisa kamu ataupun pasangan kamu taurus ya oke the sun ini artinya adalah hubungan ini memang udah kehilangan apa ya glora-nya ya gairahnya ya bahwa memang udah ada seseorang disini yang meninggalkan pasangannya orang yang terpenting dalam hidup kalian gitu ya kalian udah ditinggalkan disini oke anggap aja kamu ditinggalkan ya taurus biar aku gampang ngomongnya anggap aja kamu yang ditinggalkan kamu yang belum ikhlas untuk melepas dia pergi ya dan kamu yang ditinggalkan disini dan disini memang sebenarnya hubungan ini tuh udah gagal bahkan mungkin kalian disini udah sempat ngomongin tentang komitmen mau menikah atau lamaran tapi ternyata gagal kalian pernikahannya itu udah tertunda ya gagal lah ya udah berakhir hubungan kalian berakhir disini bahkan disini aku lihat sampai sekarang pun kamu si taurus masih membayangkan masa depan bersama dia kamu masih mengharapkan dia kembali kamu masih mengharapkan dia itu mau rekonsiliasi balikan sama kamu ya bahkan disini kamu masih memanggil-manggil nama dia di dalam doa masih mengafirmasi dia gitu ya untuk datang lagi ke kamu aduh taurus ya intinya disini sampai kamu ngebayangin oke aku yakin nih kamu akan datang lagi nah kita nanti akan melamaran nih tukar cincin kemudian kita akan menikah kita akan menjalin suatu rumah tangga yang bahagia setiap kita bangun pagi aku selalu melihat wajah kamu aku bisa memeluk kamu ya semacam itu kita tinggal serumah kita bahagia nah seperti itu ya bahkan kalian sudah membayangkan masa depan kalian bersama disini aku melihat disini bahwa ada yang memanfaatkan pasangan ya mungkin kamu disini dimanfaatkan oleh si dia ya makanya disini dia yang kabur disini dia yang pergi berpisah dengan kamu kamu disini habis-habisan ya dimanfaatin sama dia dan kamu ternyata memang bucin sama dia kamu udah kayak lagu rungkat tuh lah mirip kayak lagu rungkat kayak gitu kamu udah ngasih segalanya sama dia taunya kamu ditinggalin kayak gitu ya dan aku lihat memang disini orangnya itu memang sombong ya suka menyombongkan diri mungkin memang dia sifatnya itu kayak gitu ya sombong dari keluarganya memang punya kehidupan yang sombong memamerkan harta seperti itu ya mungkin kayak melihatkan bahwa dia orang kaya seperti itulah ya egois juga sebenarnya orang ini jadi aku melihat sebenarnya gak worth it tapi akhirnya kamu kecantol kasihan oke kita lanjut aja ada five of wands tegak gini five of wands sebenarnya kamu itu cinta sama dia bahkan kamu itu merendahkan diri kamu untuk bisa mendapatkan dia kamu melihat bahwa perjuangan untuk mendapatkan dia itu gak gampang mungkin di sekitar bukan mungkin tapi memang di sekitar dia ternyata banyak orang yang juga suka sama dia jadi kamu ini bersaing untuk bisa mendapatkan dia kembali jadi mungkin disini dia ada pilihan lain ya dan kamu udah bisa sama dia terus kamu pengen balikan sama dia kamu pengen balikan sama dia tapi kamu melihat bahwa kalau kamu mau mendapatkan hati dia kamu harus berjuang bersaing bersama orang-orang si A, B, C, D, E sampai Z itu gak tahu berapa banyak berapa banyak opsi atau pilihan yang dia punya di luar sana yang suka sama dia juga jadi kamu disini merasa berat akhirnya kamu merendahkan diri bukan merendahkan hati bukan rendah hati tapi kamu merendahkan diri beda ya rendah hati sama merendahkan diri merendahkan diri untuk tidak egois untuk tidak pakai emosi disini kamu untuk mempertahankan dia maksudnya untuk merebut dia kembali kamu gak akan ngebuat dia kesel kamu berjuang banget mendapatkan perhatian dia biar kamu itu gak dipandang dia menjijikan kayak gitu agar kamu itu gak dipandang dia itu dia tidak memandang kamu ill feel kayak gitu jadi kamu benar-benar merendahkan diri disini untuk bisa mendapatkan si dia kayak gitu sih aduh taurus oke kemudian nine of pentacles jadi ini tuh mengonfirmasi the sun dia ini memang orang yang hedon suka punya kehidupan yang bermewah-mewahan menghambur-hamburkan uang kayak gitulah bahkan disini sampai dia berhutang ya menumpuk hutang malahan bukannya menumpuk investasi malah menumpuk hutang dia disini memang dia itu punya mau sama kamu itu menjalin hubungan sama kamu itu cuma mau mengambil keuntungan aja ya biar dia bisa dihidupi sama kamu biar bisa jadi ATM berjalan dia seperti itu ya dan aku lihat kalau dia disini udah merasa dia gak bisa lagi dapet keuntungan dari kamu yaudah dia pergi kayak gitu ya jadi disini mungkin dia ini juga harus membiayai kebutuhan keluarga dia secara ekonomi gitu ya makanya disini butuh pasangan yang bisa menghidupi dia secara ekonomi kayak gitu ya dia nyari pasangan-pasangan yang kaya-kaya gitu ya biar dia bisa numpang hidup tanpa dia harus berusaha keras harus bekerja keras ya jadi harus kamu yang hidupin dia gitu orang ini juga gak jujur sebenarnya ya orang ini gak jujur orang ini bermuka dua orang ini gengsian orang ini lebih memilih kekayaan daripada cinta jadi dia itu sama kamu itu gak main cinta dia main tentang harta ya dia mau memanfaat dia mau punya hubungan sama kamu itu ya karena harta bukan karena cinta mungkin dia datang dengan mulut yang manis lembut mengiming-imingi kamu menikahi kamu mengiming-imingi kamu akan memberikan benda apa gitu ya benda apa yang mewah-mewah gitu ya eh kamu kecantol taunya kamu yang diporotin kayak gitu ya oke ada seven of coin berarti gini pesan dari si seven of pentacles ini adalah kamu harus sabar ya kamu harus sabar untuk pilihan itu ada di kamu kalau memang hati kamu masih menginginkan dia kamu harus sabar untuk ya bisa mengusahakan dia mengejar dia lagi ya tapi kamu harus sabar kamu harus tetap usaha tapi harus dengan kesabaran jangan pakai emosi jangan pakai berasa kerusuk ya harus dengan ya itu tadi usaha yang cari perhatian dia lebih kayak gitu ya bahkan disini kamu harus mungkin ngebeliin dia rumah ngebeliin dia mobil gitu ya aku lihatnya disini kamu harus bisa memberikan dia harta benda gitu baru dia nanti mungkin dengan kesabaran kamu memberikan dia mensupply dia harta benda keuangan ekonomi kayak gitu dia akan mau ke kamu ya tapi kalau misalkan kamu sadar nih hey Taurus ya kamu sadar bahwa ini pasangan tuh gak worth it buat kamu dia cuman memanfaatkan kamu aja cobalah sadar evaluasi lagi hubungan ini pantas gak dia untuk kamu karena di luar sana masih ada peluang baru yang lebih priori lebih punya prospek bagus untuk jadi pasangan yang menjadikan kamu prioritas dia gitu ya jadi disini ada pilihannya di kamu ya kalau kamu mau sama dia silahkan bersabar kamu lakukan terus ya perjuangan kamu bila perlu kasih dia rumah kasih dia mobil suplai keuangan ekonomi keluarga dia itu yang harus kamu lakukan tapi kalau kamu disini sadar bahwa orang ini hanya memanfaatkan kamu saja hanya menginginkan hartamu saja sadar evaluasi lagi perasaanmu tentang hubungan ini lebih baik kamu melihat keluar sana bahwa masih banyak orang-orang yang mau menjadikan kamu sebagai pasangan yang mereka jadikan prioritas gitu ya akan lebih tulus sama kamu lebih sayang sama kamu lebih cinta sama kamu gitu ya ingat itu pesannya oke ini ada kartu terakhir yaitu kartu priority kok priority sih kartu kemungkinan lah ya oke seven of sword reverse jadi bener-bener gue harus kayak mana ya coba kalau gue ketemu sama lu rasanya pengen aku tempeleng kamu kenapa gini ya kayaknya kamu masih mau sama dia kamu masih mau banget balikan sama dia bahkan disini kamu menyuplay dia secara ekonomi ya ingat ya kartu terakhir ini adalah kartu kemungkinan ini bakal terjadi lagi ya apa yang terjadi lagi dia selingkuh lagi dia mengkhianati kamu lagi dia gak jujur lagi sama kamu bahkan dia menipu kamu lagi dia bermain skenario disini agar dia terus disuplai sama kamu dia bener-bener akan menguras hartamu menghisap seperti lintah darat seperti itu ya ya bener gak sih pribahasa gue lintah darat ya pokoknya dia akan menghisap semua hartamu sampai kamu kurus kering mungkin sampai kamu habis-habisan disini ya dan aku lihat disini bahkan dia sampai mengungkapkan kebohongan dia sampai dia ngomong kalau dia ngaku dia selingkuh ngaku kalau dia cuma manfaatin kamu doang secara finansial mungkin dia akan ngaku terus sebenarnya tanpa dia ngaku pun kamu itu sebenarnya tahu tapi kamu karena mungkin kamu bucin disini kamu bucin banget sama dia kamu akan oke yaudah gak apa-apa kamu akan memaafkan dia lagi kamu akan tetap memaafkan dia walaupun kamu diporotin disini kamu dihisap hartanya dan kamu akan tetap melanjutkan hidup ya sama dia kamu masih akan tetap mau sama dia bagaimanapun kamu dihisap hartanya dibodoh-bodohin sama dia bahkan disini kamu dimanipulasi kamu dipermainkan dia bahkan memainkan skenario main drama disini dengan kamu kamu akan memaafkan dia oke gak apa-apa ya gak apa-apa pakai aja uang aku gak apa-apa pakai aja mobil aku gak apa-apa kamu mau gadein harta aku kamu pasti kayak gitu ya aku lihatnya dari sini jadi kamu akan mengorbankan dirimu demi dia kamu akan mengorbankan hartamu untuk bisa bersama dia untuk mempertahankan dia dan hubungan ini oke aku gak tahu harus berbuat apa karena tarot ini bisa terrealisasikan kalau kamu melakukan pesannya tapi kalau enggak ya ini gak akan terrealisasi gitu ya jadi saranku sih udah deh lihat ke depan aja gitu ya tapi aku lihat disini kamu tetap memilih dia mau gimana dong oke keputusannya tetap aku kasih ke kamu maunya kamu kayak mana ya aku serahkan ke kamu silahkan mau kamu terima lagi atau kamu memilih orang baru ya ceritanya intinya seperti ini kalau kamu masih mau sama dia tetap kamu akan diporotin aku akhiri ya oh iya untuk zodiacnya lupa untuk zodiac yang berdiling dengan kamu si Taurus disini ada Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio dan Pisces Aquarius Libra dan Gemini energinya itu aja tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dengan kamu ya si Taurus maka itu berbijaklah dalam menanggap pembacaanku kalau misalnya cerita ini ya sama dengan keadaanmu maka ini memang energi pembacaanmu aku akhiri ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye